Maurice Girish alias MG kembali menawarkan satu lagi lini produk terbarunya yaitu MG1 2022 MG1 merupakan model SUV berukuran sedang mobil ini pun mulai debutnya di pasar Cina diluncurkan secara resmi pada ajang Guangzhou Auto Show 2021 harga MG1 diumumkan mulai dari 111.100 yuan hingga 138.900 yuan harga ini kira-kira setara dengan 248 jutaan rupiah sampai 310 jutaan rupiah kontrol ini tentu sangat menarik jika melihat segmen SUV dengan dimensi yang mirip dengan MG1 2022 karena di Indonesia kelas ini dikuasai oleh Honda HR-V dan juga Toyota Corolla Cross tapi harga Honda HR-V saat ini yang dijual di Indonesia lebih mahal dari MG yaitu mulai dari 294 jutaan rupiah hingga 409 jutaan rupiah sementara harga Toyota Corolla Cross dipatok 463 jutaan rupiah MG1 merupakan satu lini SUV baru bagi MG sebelumnya pabrikan Blasteran Cina dan Inggris ini juga mempunyai model SUV lain melalui MG HS dan MG ZS berbeda dengan dua kakaknya itu MG1 diklaim oleh pabrikan mengadopsi dua gaya desain yaitu badanan antara Intelligent Sport dan Technological Fashion grill depannya tampil atraktif dengan cukup besar namun sedikit condong ke bawah sepintas grill ini mirip dengan MG5 GT yang sempat dipamerkan di GS 2021 kemudian lampu utamanya juga tidak terlalu sipit tapi meroncing di bagian bawah pemper depannya pun punya desain garis yang cukup kuat beranjak ke bagian bodi lainnya alur tubuh MG1 seakan mengalir dinamis hingga keburitan tak ada tanda-tanda mobil ini punya sudut-sudut meroncing atapnya juga melandai di bagian belakang dengan pilar C dibuat seolah-olah seperti floating roof sementara di bagian belakang ada spoiler atap bentuk lampu yang cukup unik serta tambahan undercard pada pemper MG1 untuk pasar Tiongkok datang dengan dua varian yakni alpha dan beta perbedaan keduanya ada pada desain eksterior dan interior dari segi tenaga MG1 2022 dipersenjatai mesin Megatech 1,5 liter turbo 4 silinder mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 181 PS dengan torsi puncak 285 Nm transmisi yang terpasang adalah CVT280 yang oleh MG dikembangkan secara khusus bersama Saig dan Porsche perusahaan juga mengatakan kalau MG1 adalah model SUV yang sama sekali baru serta berbeda dengan SUV lainnya yang pernah mereka buat karena model ini menggunakan platform baru Sigma Supermetrics terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih